Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan yang maesah selalu memberikan riski yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Al-Faikun Tafaramulu. Harus banyak masalah sih lagi, ini dia alur cerita. Kisah bermula, di sebuah rumah sakit terlihat seorang bernama Falmiki mendatangi rumah sakit dikarenakan istrinya akan melahirkan. Falmiki merupakan seorang asisten dari seorang miliarder yang sangat kaya raya bernama Rama Chandra. Dan secara kebetulan, di malam yang sama dan di rumah sakit yang sama, terlihat ada istri dari bosnya Falmiki yang bernama Soraya akan melahirkan juga. Tanpa menunggu lama, akhirnya anak Falmiki lahir. Suster beritahu bahwa anaknya itu adalah laki-laki. Mendengar hal itu, Falmiki sangat bahagia dan di saat bersamaan Soraya juga melahirkan bayi laki-laki. Namun, saat suster yang bernama Solacona selesai bersihkan dan akan menyimpan bayi tersebut ke tempat ibunya, terlihat Soraya yang masih belum sadarkan diri. Saat akan menyimpan bayi tersebut, dia dikejutkan karena bayi itu tidak bergerak sama sekali dan mengira sudah meninggal. Karena takut disalahkan, kemudian berniat untuk menelpon Rama Chandra. Namun, saat itu dia bertemu dengan Falmiki yang sedang menelpon. Dengan ekspresi panik, Solacona meminta telpon yang sedang dipakai Falmiki. Ia berkata kepada Falmiki bahwa bayi Rama Chandra tidak bergerak, sehingga ia harus segera menelpon Rama Chandra. Menengar hal tersebut membuat Falmiki kaget, namun karena yang dia sadari bahwa Falmiki tidak suka kepada bosnya. Ia pun berkata kepada Solacona bahwa dirinya bekerja di tempat Rama Chandra. Dan berkat Rama Chandra, Falmiki saat ini mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Dan sebagai tanda balas budi Falmiki kepada Rama Chandra, ia merelakan anaknya untuk ditukarkan demi membalas kebaikan keluarga Rama Chandra. Pada awalnya, Solacona sempat menolak, namun Falmiki kemudian pergi ke ruangan anak dan istrinya yang kebetulan juga belum sadarkan diri. Tanpa banyak basa-basi, Falmiki langsung mengambil anaknya dan bergegas ke kamar Soraya. Dan langsung menukarkan kedua bayi tersebut, lalu mereka meninggalkan ruangan Soraya. Terlihat ekspresi wajah Solacona yang dihantui rasa takut, Namun saat mereka keluar ruangan, tiba-tiba ada suara petir yang sangat kuat, sehingga membuat bayinya Soraya menarik dan bergerak kembali. Hal itu tentu saja membuat hati suster sedikit lebih lega akan tetapi. Falmiki yang sedari awal berniat jahat kemudian merebut bayi tersebut dari Solacona akan tetapi, ia menolaknya dan ia akan kembalikan bayi itu kepada Soraya. Namun Falmiki menahannya dan ternyata dulunya Falmiki dan Rama Chandra adalah sahabat dekat. Falmiki cemburu karena Rama Chandra menjadi orang kaya, setelah menikah ia soda, anak pemilik perusahaan ARK. Sedangkan dirinya masih hidup miskin sampai saat ini, dan karena alasan itulah dia ingin anaknya bisa menikmati hidup mewah tidak seperti dirinya. Solacona tidak peduli dengan hal itu, ia mencoba merebut kembali bayi itu. Namun tanpa sengaja Falmiki mendorong Solacona dan membuatnya terjatuh dari lantai dua hingga membuat suster itu mengalami pendarahan di otak dan akhirnya ia tewas. Dan di saat itu juga Falmiki terkena azab. Kakinya sebelahnya tiba-tiba keram dan membuat satu kakinya lemas secara permanen. Kesokan harinya mereka pun pulang dan membawa pulang kedua bayi mereka ke rumah masing-masing. Dan rahasia besar yang semalam hanya diketahui oleh Falmiki dan Solacona. Ramachandra menamai anak Falmiki dengan nama yang sangat bagus yaitu Rajmanohar. Sedangkan Falmiki memberi nama anaknya Ramachandra dengan nama yang banyak digunakan oleh orang miskin India yaitu Bantu. Sejak kecil Bantu memang anak yang cerdas dan jenius ia selalu berusaha membuat. Falmiki bangga dengan menjadi anak yang sangat pintar bahkan nilai mata pelajaran pun sangat bagus. Akan tetapi hal itu tidak membuat Falmiki bangga pada Bantu. Sebaliknya Falmiki malah selalu menghina dan merendahkan Bantu. Singkat cerita 20 tahun berlalu Bantu yang kini sudah dewasa dan Rajmanohar sudah beranjak dewasa pula. Dalam kehidupannya Bantu masih saja hidup dalam ketidakadilan yang Falmiki berikan. Berbeda dengan Rajmanohar kehidupan Rajmanohar penuh dengan kemewahan. Karena sulit kita ubah aja ya Rajmanohar menjadi Nohar. Dan kini sedang menempuh pendidikan di luar negeri hingga pada suatu hari Nohar akan kembali pulang ke India justru. Falmikilah orang yang paling sibuk menyambut kedatangan Nohar. Demi menyambut anaknya itu Falmiki menyuruh Bantu untuk membelikan berbagai persiapan untuk menyambut Nohar. Padahal kepulangan Nohar itu karena ia dideo dan dikeluarkan oleh sekolahnya. Sebab Nohar anak yang kurang cerdas dan juga pemalas. Setelah Bantu membeli apa yang Falmiki butuhkan ia pun diusir oleh Falmiki dan berkata bahwa rumah Ramachandra tidak layak dimasuki oleh pecundang seperti Bantu. Padahal dia adalah pemiliknya. Kesongan harinya saat Bantu sedang siap-siap karena ia akan wawancara kerja di sebuah perusahaan. Tetapi dia malah disuruh oleh Falmiki mengantar adiknya. Hal itu Falmiki lakukan agar Bantu terlambat menghadiri wawancara kerjaannya. Karena Falmiki sangat ingin Bantu menderita. Meskipun begitu Bantu tidak mengelu dia tetap menuruti perkataan Falmiki. Kemudian saat sedang berbelanja tiba-tiba ada sekelompok gangster yang menarik selendang adiknya hingga membuat adiknya hampir tercekik. Segera Bantu pun menyelamatkan adiknya akan tetapi dia diam saja karena tidak ingin mencari ribut. Akan tetapi sang adik berkata bahwa biasanya saudara laki-laki akan marah jika adiknya diganggu. Mendengar hal itu Bantu pun berubah pikiran karena ia tidak ingin dianggap kakak tidak berguna oleh adiknya. Lalu Bantu mendatingi kelompok gangster tersebut dan meminta agar selendang adiknya dikembalikan. Akan tetapi salah satu dari gangster tersebut tidak menghiraukan dan malah menghina Bantu. Hal itu membuat Bantu sangat amarah. Tanpa basa-basi Bantu pun menghajar gangster tersebut. Pada akhirnya Bantu dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua lalu Bantu berhasil membawa kembali selendang milik adiknya itu. Sepulang mengantarkan adiknya kemudian Bantu pergi menghadiri wawancara kerjaannya di sebuah perusahaan Biro Travel. Kemudian si HRD pun bertanya tentang alasan Bantu ingin bekerja di perusahaannya. Bantu yang memang sangat jujur dan cerdas, ia menceritakan semua kepada HRD tentang kehidupannya selama 25 tahun ini. Bahwa dia hidup dengan ayah yang sama sekali tidak menyukai dirinya. Bahkan ayahnya selalu menghinanya. Hingga saat ia mendapatkan beasiswa, ayahnya pun meminta beasiswa S2 Bantu dialihkan kepada adiknya. Karena menurut ayah Bantu tidak pantas meneruskan pendidikan. HRD pun merasa terhadu ketika mendengar cerita Bantu yang jujur. Dan karena kasihan dengan Bantu, HRD pun kemudian menerima Bantu untuk bekerja. Saat Bantu akan keluar lift, ia malah melihat seorang wanita yang sangat cantik bernama Amulia. Dengan wajah cantik juga berpenampilan seksi membuat Bantu tak bisa melepaskan pandangan dari pahanya Amulia yang sangat mulus. Saat di dalam lift, Amulia lalu bertanya kepada Bantu apakah dia sudah bertemu dengan bosnya. Bantu pun menjawab bahwa dia tidak mengetahui bosnya karena saat ini status Bantu adalah karyawan baru. Dan hari itu adalah hari pertamanya yang tidak masuk kerja. Singkat cerita saat Bantu sedang mengobrol dengan teman-temannya betapa terkejutnya Bantu karena bosnya adalah Amulia. Ketika berada di ruangan Amulia Bantu tak berhenti melihat pahanya seksi milik bosnya. Di sisi lain Falmiki menengok Sulakona di rumah sakit kondisi Sulakona sangat memprihatinkan. Ia masih mengalami koma, hal itu kemudian Falmiki lakukan karena ia ingin memastikan dan melihat kondisi suster Sulakona belum sadar. Karena dia khawatir rahasia yang selama ini dia simpan akan bocor. Sin kemudian beralih di kantor terlihat Amulia sedang memarahi Bantu. Namun lagi-lagi ia hanya terpaku kepada pahanya Amulia. Bantu kemenemuan agar Amulia bisa memakai celana dan rok yang panjang. Akan tetapi Amulia malah meletakkan sebuah buku di atas kepala Bantu agar Bantu tidak melihat lagi pahanya. Lalu Amulia meletakkan buku di atas kepala Bantu agar ia fokus menatap mata bosnya. Akan tetapi Bantu malah tertarik dengan mata Amulia yang menawan dan situlah benih-benih cinta mulai tumbuh. Kemudian Bantu menceritakan kejadian itu kepada teman kerjanya. Ia sangat mengagumi bosnya saat pertama kali dia menatap mata Amulia yang begitu indah. Sin kemudian berlanjut di sebuah pelabuhan terhadap dimana seorang pengusaha bernama Apalan Widu yang merupakan seorang pengusaha yang licik dan juga sangat kejam. Apalan Widu memiliki seorang putra bernama Paidatali. Hari itu ia berniat untuk bertemu dengan perusahaan ARK untuk menawari pinjaman karena mereka tahu perusahaan ARK sedang mengalami krisis keuangan. Dan Palana Widu meminta setengah laham dari perusahaan sebagai jaminannya. Sementara itu mertua dari Ramachandra sekaligus pemilik perusahaan ARK bernama Annam Rama meminta kepada cucunya Nohar untuk menemui Paidatali dan menolak tawaran mereka. Dengan berat hati Nohar pun terpaksa melaksanakan tugas dari kakeknya. Ramachandra yang tahu bahwa anaknya tidak bisa apa-apa ia kemudian mengontrol dari kejauhan di balik monitor dan memberi arahan kepada Nohar untuk mengatakan apa yang Ramachandra intruksikah. Namun hal itu tidak membuat Nohar mengerti ia malah terdiam tidak berkata sepatah katapun. Ramachandra yang kesel kemudian ia sendiri yang melakukan penolakan terhadap Paidatali melalui monitor dan mengusir Paidatali dari kantornya. Di sisi lain bantu dan bosnya mengadakan pertemuan dengan seorang bernama Sudarsanan. Sudarsanan menawari Amulya untuk bekerja sama dengannya dan dia akan meninventasikan sangat tinggi di perusahaannya asalkan Amulya memberikan perusahaannya kepada Sudarsanan. Lalu Sudarsanan mengancam Amulya bahwa jika dia tidak mengatakan ya Sudarsanan akan menghancurkan perusahaan Amulya. Namun Amulya tidak bisa berkata apapun ia tidak bisa menolak tawaran tersebut akan tetapi dia berpikiran bagaimana nasib karyawannya nanti. Dan di saat itu juga ternyata Ramachandra ada di tempat tersebut tepat di depan bantu dan Amulya ia mendengar percakapan mereka. Ramachandra berkata bahwa generasi sekarang telah kehilangan keberanian untuk mengatakan tidak. Namun berbeda dengan bantu karena perkataan Sudarsanan membuat bantu marah. Bantu melemparkan buku perjanjian itu ke atas meja. Bantu berkata tidak dan menolak tawaran Sudarsanan. Para anak buah Sudarsanan yang melihat kelakuan bantu yang tidak sopan berlihat menghajar bantu. Namun bantu malah menghajar balik mengawalnya Sudarsanan. Setelah bantu menghajar para anak buahnya ia mengancam Sudarsanan untuk jangan mengganggu bosnya lagi. Jika dia berani macam-macam dengan Amulya dirinya tidak akan segan menghajar Sudarsanan seperti dia menghajar anak buahnya. Ramachandra yang mendengar perkataan bantu ia kagum dan tersenyum bahwa masih ada anak muda yang bernyali besar seperti dirinya. Saat Ramachandra pulang ke rumah ia berbicara kepada mertuanya bahwa dia sangat takjub dengan keputusan dan keberanian pemuda yang ia temui tadi. Ia mengembandingkan bantu dengan anjaknya jauh berbeda. Ia juga berkata bahwa racemanohar atau noher tidak mungkin bisa memimpin perusahaan dengan sikapnya yang sekarang mincela minceli. Soalnya yang mendengar hal tersebut sangat tersinggung. Namun sebaliknya mertuanya itu mengatakan bagaimana jika Ramachandra mengajak Amulya untuk bergabung dengan perusahaannya. Karena menurutnya Amulya sangat cerah bisa meningkatkan perusahaannya. Lalu ia kemudian mempunyai sebuah ide bagaimana jika Amulya dijodohkan dengan racemanohar atau noher. Chandra pun menyetuju usulan dari mertuanya. Kesokan harinya Amulya dan orang tuanya diundang keluarga Ramachandra untuk bertemu. Samanya di sana keluarga Amulya disambut dan dijamu dengan sangat hangat. Saat mereka sedang makan bersama tiba-tiba noher memberikan sebuah kotak pria untuk melamar Amulya. Hal itu terpaksa raca lakukan karena untuk membuat keluarganya senang padahal sebenarnya raca hanya mencintai anak dari bibi yang bernama Nandini. Namun tiba-tiba itu bantu datang ke rumahnya Ramachandra dan tanpa disengaja ia melihat perjodohan Amulya dengan noher. Hal itu tentu saja membuat bantu sangat sedih dan kecewa. Setelah kejadian itu bantu dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai keterangan karena ulahnya yang telah menghajar anak buahnya Sudarsanan. Inspektur polisi yang bernama Prajapati kemudian datang dan meminta keterangan yang sebenarnya. Bantu kemudian menceritakan semuanya dengan jujur apa adanya. Namun Prajapati tidak terlalu memperdulikan hal itu. Prajapati juga tidak percaya bahwa orang rendahan seperti bantu bisa menghajar para anak buah Sudarsanan seorang pengusaha. Karena tidak ada bukti yang kuat, Prajapati pun membebaskan bantu karena ia tidak mau buang-buang waktu untuk kasus rendahan macam ini. Ketika sudah keluar dari ruangan Prajapati, Amulya memarahi bantu karena bantu tidak bisa berbawa sedikit dan malah berbicara jujur. Lalu bantu berkata kepada Amulya bahwa kejujuran adalah sesuatu perbuatan yang terbaik. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Amulya lebih baik jujur kepada keluarga ARK bahwa dia tidak menyukai nohar dan meminta untuk membatalkan pertulangannya. Hal itu kemudian membuat Amulya sadar dan memang pada dasarnya Amulya ini suka kepada bantu yang jenius dan pemberani. Karena bantu juga perusahaannya bisa selamat dari Sudarsanan yang gejak. Di sisi lain saat Ramachandra sedang berada di kantornya, ia didatangi oleh Apalanidu. Kedatangan Apalanaidu untuk memberi pelajaran kepada Ramachandra karena saat itu ia telah mengusir anaknya. Apalanaidu yang geram karena perlakuan Ramachandra tanpa basa-basi, ia langsung menusuk dada Ramachandra menggunakan payung miliknya. Lalu ia pun pergi meninggalkan ruangan Ramachandra, ia juga mematikan semua akses pintu keluar agar Ramachandra tidak bisa diselamatkan. Saat itu Amulya dan Bantu yang akan menemui Ramachandra, karena ingin membatalkan perjodohannya, mereka tidak melihat Ramachandra di ruangannya. Namun saat Bantu sedang melihat isi dari ruangan Ramachandra, Bantu melihat Ramachandra yang sedang sekarat di bawah meja. Bantu yang melihat hal itu, ia kemudian segera membawa Ramachandra yang sekarat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, semua tenaga penis bergerak cepat menangani Ramachandra hingga Sulakona yang saat itu sedang didorong oleh dokter, dilepaskan hingga membuat Sulakona hampir menabrak tembok. Namun dengan sigap Bantu memegangnya, lalu Sulakona berkata kepada Cantu dengan setengah sadar apakah Bantu anaknya Ramachandra. Namun Bantu menunjuk ke arah Falmiki yang saat itu Falmiki sedang bersama dengan Anan Rama. Sulakona kaget dan ia menegaskan kepada Bantu bahwa Falmiki bukan ayahnya. Dan ia juga mengatakan bahwa ayah sebenarnya adalah Ramachandra. Akan tetapi Bantu tidak terlalu menganggap serius. Bantu yang mengira Sulakona mengarang cerita. Lalu Sulakona pun menceritakan kejadian 25 tahun yang lalu dimana saat itu Falmiki menukar Bantu dengan anaknya karena saat itu Bantu tidak bergerak sama sekali. Kemudian setelah mendengar hal itu, membuat Bantu terdiam karena ia sangat sok dan tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengintip Ramachandra yang sedang dioperasi saat itu juga datang Yasoda. Bantu yang melihat Yasoda sangat merasa sedih. Ia sangat ingin sekali memeluk ibu kandungnya. Akan tetapi hal itu tidak mungkin. Yasoda yang mengetahui bahwa Bantulah yang telah membawa Ramachandra, ia hanya mengelus pundaknya. Begitu juga dengan Anan Rama kakek aslinya. Saat akan pulang dari rumah sakit, Bantu menatap Falmiki dengan penuh kebencian. Lalu mereka bertemu dengan Sulakona yang sudah meninggal. Lalu Bantu menanyakan kepada Falmiki apakah dia mengenalnya. Falmiki menjawab dia tidak mengetahui dan mengatakan bahwa Sulakona adalah wanita yang sangat malang. Tanpa basa-basi Bantu lalu menampar Falmiki. Hal itu ia lakukan karena dia muak dengan kelakuan Falmiki selama ini terhadapnya. Saat di jalan pulang menghentikan motornya dan menanyakan kenapa Bantu berani menamparnya. Bantu menjawab bahwa dia sudah mengetahui semua. Ia juga tahu bahwa Falmiki bukan ayah kandungnya dari orang yang ia temui di rumah sakit. Falmiki berkata kepada Bantu agar dirinya tidak mempercayai perawat yang sudah 25 tahun koma. Hal itu Bantu lakukan untuk memancing Falmiki saja dan pada akhirnya Falmiki pun mengakuinya. Falmiki mengakui bahwa dia telah menukar bantu dengan anaknya agar anaknya bisa hidup enak dan mewah. Mendengar hal itu Bantu sangat kecewa terhadap Falmiki dan itulah sebabnya kenapa selama ini Falmiki selalu membuat hidupnya menderita dan selalu menghinanya. Dan karena alasan itu juga Falmiki tidak mau bantu memanggilnya dengan sebutan ayah. Setelah kejadian ini Bantu kini memiliki kebebasan untuk tidak harus selalu membuat Falmiki bangga padanya lagi. Falmiki memohon kepada Bantu agar Bantu bisa menjaga rahasia tersebut karena jika terbongkar maka Nohar akan langsung ditendang dari rumahnya dan memecat Falmiki. Bantu yang memang memiliki sikap yang baik ia tidak akan membongkarnya karena ia juga kasihan kepada Rats atau Nohar. Mungkin jika si Nohar dihusir mungkin ia akan lulus diri mengetahui hal yang sebenarnya. Bantu juga tidak mau memisahkan ibunya dengan si Nohar karena ia juga bertahun-tahun merawat dan membesarkan si Nohar. Ia juga tidak mungkin wanita yang selama ini selalu merawat dengan sepenuh hati dengan sebutan budu. Kesokan harinya saat Bantu akan mengunjungi Rama Chandra rumahnya. Ia lalu dihalangi oleh Falmiki namun Bantu memiliki cara lain agar dirinya bisa bertemu dengan ayahnya. Yaitu dengan cara memanfaatkan dokter pribadi Rama Chandra yang bernama Sriwisata. Yang selalu melakukan pengecekan rutin kesehatan Rama. Bantu berpura-pura menculik anaknya Sriwisata dan lalu mengancam dokter tersebut agar dokter itu mengatakan bahwa kepada Rama Chandra. Jika Rama Chandra akan cepat sembuh jika dia dikelangi orang-orang yang menyayanginya dan membantunya. Saat itulah salah satunya adalah bantu orang yang membawa pertama kali Rama Chandra ke rumah sakit. Mendengar itu Anan Rama merintahkan Falmiki untuk menelpon bantu agar bisa datang ke rumahnya. Dan rencana bantu itu pun berhasil. Tak lama setelah itu bantu pun datang dan menemui Anan Rama. Terlihat dari tatapan mata bantu dia sangat terharu melihat kakeknya. Kemudian Anan Rama berterima kasih kepada bantu. Kemudian ia menawarkan bantu untuk bekerja dengannya dan akan membayar bantu dengan bayaran yang sangat tinggi. Mendengar hal itu bantu sangat sedang dan menyetujuinya. Lalu bantu menyuruh Anan Rama untuk melaporkan kejadian yang menimpa Rama Chandra ke kantor polisi. Anan Rama mengatakan bahwa dia telah melaporkan kejadian tersebut namun tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak kepolisian. Kemudian bantu mengajak Anan Rama untuk menemui Apalanaidu di pelabuhan. Sampainya di pelabuhan Anan Rama mendapatkan perlakuan yang sangat kasar. Ia diusil lalu didorong oleh pamannya Pai Ditali hingga terjatuh. Bantu yang melihat hal itu membuatnya sangat marah dan menghajar semua orang yang mencoba menyerangnya. Dengan mudah bantu dapat menghajar para anak buah Apalanaidu. Bantu dan Anan Rama kemudian menemui Pai Ditali untuk mengatakan bahwa dia datang untuk balas dendam. Dengan menghajar semua anak buahnya seperti apa yang telah dilakukan ayahnya kepada Rama Chandra. Bantu kemudian menghina Pai Ditali jika dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ayahnya. Saat akan pulang bantu dan Anan Rama bertemu dengan Apalanaidu dan mengatakan jangan sekali-kali menyentuh perusahaan ARK. Dia juga tahu bahwa Apalanaidu lah yang telah menusuk Rama Chandra dan mereka pun pergi. Kesokan harinya rumah Rama Chandra didatangi inspektur Praja Pati dan berniat memberikan pengawalan keamanan kepada Rama Chandra. Namun bantu yang saat itu berada di rumah Rama Chandra, ia berkata kepada inspektur bahwa untuk jangan khawatir dan tidak perlu repot-repot. Karena Rama Chandra tidak membutuhkan pengamanan selama ini dia masih berada di sisinya. Mendengar hal tersebut Praja Pati memutuskan untuk pulang karena dia yakin Rama Chandra dengan bantu. Setelah ia mengetahui keberanian si bantu. Lalu bantu memberitahu Rama Chandra soal pengamanan dari pihak kepolisian. Tapi Rama Chandra menyebut masalah utamanya bukan dari pihak eksternal, melainkan dari internal yaitu keluarga. Karena ketika mengalami kesulitan yang dibutuhkan, hanyalah keluarga tapi anaknya sendiri tidak bisa diandalkan. Adik iparnya juga begitu, sedangkan istrinya juga sangat cuek kepadanya. Mendengar hal itu, bantu merasa sangat sedih tentang keadaan keluarganya. Lalu bantu pun berbicara dengan anak Rama. Kakeknya itu menceritakan kepada bantu bahwa selama tujuh tahun hubungan Rama Chandra dan Soraya sudah sedang tidak baik-baik saja. Mendengar cerita itu kemudian membuat bantu mengerti betapa tersiksanya Rama Chandra selama ini. Kesokan harinya, saat Anan Rama melihat pengeluaran perusahaan, dia sangat terkejutkan dengan pengeluaran yang begitu besar. Lalu ia menanyakan kepada bantu apa yang sebenarnya terjadi. Bantu yang merupakan anak jujur, ia mengatakan kepada Anan Rama bahwa selama ini adalah ulah dari adiknya yang selalu korupsi uang perwi. Mendengar hal itu, Anan sangat kaget dan hendak memukul adiknya. Namun, Yasoda datang menghampirinya lalu meminta informasi sebenarnya pada bantu. Lalu bantu menceritakan semuanya yang terjadi selama ini ia bekerja di perusahaan ARK. Ia berkata bahwa selama ini, Kasiran menggunakan uang perusahaan untuk berjudi dan bermain wanita yang membuat perusahaan ini terus menurun dan merugi. Bantu pun memanfaatkan waktu itu untuk mengharmoniskan kembali hubungan ayah dan ibunya. Bantu kemudian berkata bahwa selama ini, Yasoda dan Ramachandra tidak akur karena kesalahan tujuh tahun lalu saat Ramachandra selingkuh dengan sekretarisnya. Ramachandra yang menyesali perbuatannya, ia berusaha untuk menebus kesalahannya dengan memperbaiki dirinya. Agar bisa memperbaiki hubungan keluarganya, Ramachandra yang mendengar hal itu membuatnya marah karena mengungkit masa lalunya yang ia kemudian menampar bantu. Lalu bantu berkata bahwa hubungan yang dibangun atas kebohongan tidak akan bertahan lama, namun hubungan yang dibangun atas kebenaran pasti akan baik dan awet. Dan bantu pun pergi. Ramachandra dan Yasoda berpikir perkataan bantu yang memang ada benarnya dan karena keberaniannya itu bantu berhasil mengharmoniskan kembali ayah dan ibunya itu. Ramachandra kemudian mengakui kesalahannya kepada Yasoda dan akhirnya mereka berdua kembali berpelukan dan saling memaafkan atas segala kesalahannya. Anan kemudian menelpon bantu dan ia berkata bahwa ayah dan ibunya akur kembali. Dengan hal itu membuat bantu sangat bahagia karena keluarganya bisa kembali harmonis. Di sisi lain kasiran mempunyai rencana jahat. Dia telah menghubungi Pai Datali dan mengatakan bahwa dia bisa membujuk Ramachandra agar ia mau menjual setengah saham perusahaannya. Dengan satu syarat yaitu ia harus mendapatkan jabatan di perusahaan. Kesokan harinya rapat direksi pun dilaksanakan Pai Datali datang menemui si Nohar di kantornya. Sementara itu Ramachandra sangat khawatir karena ia tahu anaknya tidak bisa apa-apa. Ia berniat untuk menghadiri rapat perusahaan karena dia tidak ingin perusahaan jatuh pada orang yang salah. Namun Anan dan ia sudah melarang mengingat kondisi si Ramachandra yang masih belum sehat dan belum sembuh total. Anan tidak ingin kehilangan perusahaannya. Lalu menelpon bantu agar dia mau membantunya untuk ikut rapat dan menolak penjualan saham perusahaannya. Tanpa pikir panjang bantu mendatangi rapat direksi dengan membawa surat kuasa dari Anan Rama. Sesamanya di sana dirapat ia langsung merobek surat perjanjian di bawah Pai Datali dan mengatakan bahwa perusahaannya tidak akan pernah dijual. Lalu dia pergi meninggalkan ruangan rapat dan karena bantu akhirnya bisa menggagalkan niat buruk Pai Datali. Ia sangat senang dan berpikiran bahwa memang bantu sangat bisa diandalkan. Namun di luar dugaan Yasoda malah melihat bantu dan Amulia yang sedang bermesraan. Melihat itu Yasoda sangat kecewa kepada bantu. Lalu Soraya pun mengatakan kepada keluarganya apa yang telah diperbuat oleh bantu semalam. Mendengar hal itu kalau Miki yang sangat ingin menghancurkan bantu, ia bersemangat bahkan menampar bantu dan menyeretnya keluar dari rumah Ramachandra. Kemudian bantu pergi bersama Amulia saat di perjalanan. Bantu mengatakan yang sebenarnya kepada Amulia. Ia berkata bahwa bantu adalah anak kandung dari Ramachandra dan hal itu tentu saja membuat Amulia sangat terkejut. Tak lama setelah itu Ramachandra berdapatin kabar jika keponakan yang bernama Nandini diculik oleh Pai Datali dan ayahnya. Mereka mengancam akan membunuh Nandini jika mereka tidak mendatangi surat penjualan perusahaannya. Hal itu tentu saja membuat keluarga Ramachandra sangat bingung. Karena tidak ingin menjadi apa-apa. Kepada keponakannya, Ramachandra dan Yasoda pun menandatangani surat tersebut dan setuju menjual perusahaannya. Hal itu membuat Kasiran sadar dan menyesal kesalahannya. Si Nohar yang mencintai Nandini kemudian berniat memberikan surat perjanjian tersebut. Namun, Falmiki sempat melarang hingga membuat Raj marah. Falmiki yang khawatir terhadap anaknya dengan berat hati ini kemudian menelpon bantu. Namun bantu menolak untuk membantu si Nohar dan Nandini karena dirinya sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Ramachandra. Saat si Nohar sampai di rumahnya, Paida Tali, ia malah menemukan pamannya Paida Tali yang kabur ketakutan. Dan ternyata sebenarnya bantu telah datang terlebih dahulu untuk menyelamatkan Nandini dan menghajar seluruh anak buah Apalanaidu. Bantu pun berhasil menemukan keberadaan Apalanaidu dan langsung menusuk Apalanaidu tepat di dadanya. Dan saat Raj datang, ia sudah melihat Apalanaidu terluka parah. Namun karena baiknya si Nohar membawa Apalanaidu ke rumah sakit. Sementara itu bantu kembali ke rumahnya dengan membawa Nandini. Kemudian bantu berkata bahwa dia berpura-pura tidak peduli dengan keluarga Ramachandra agar keluarganya mereka kembali harmonis. Karena dia tidak ingin menjadi masalah di dalam keluarganya, kemudian bantu mengajak Falmiki pergi namun saat akan pergi Falmiki ditanya oleh Anan Rama apakah ada yang ingin disampaikan? Falmiki menyampaikan permohon maaf jika ada salah kata dari bantu. Mendengar hanya itu membuat Anan Rama marah dan menghajar Falmiki. Anan berteriak dengan keras kepada Falmiki. Dia mengatakan bahwa bantu adalah cucunya darah dagingnya dan pewaris perusahaannya. Pengakuan itu kemudian-mudian Ramachandra terkejut sebenarnya Anan Rama sudah mengetahui hal itu. Ia mengetahuinya saat di rumah sakit. Dia mendengar saat itu seorang suster mengatakan bahwa bantu adalah cucu aslinya. Dengan tegas Anan Rama mengatakan kepada Ramachandra bahwa bantu adalah anak kandungnya yang sebenarnya, bukan si Nohar. Bantu juga berkata bahwa tujuan ia datang ke rumah itu hanya ingin melihat kedua orang tuanya bahagia dan bukan atas dasar harta yang selama ini Ramachandra miliki. Mendengar itu Ramachandra sangat terharu dan bangga melihat bantu. Lalu Ramachandra mengatakan kepada Anan Rama bahwa Anan memang benar. Seperti dia bilang saat itu bahwa putranya pasti akan sepertinya ucap Ramachandra sambil menangis. Dan hari itulah pertama kali bantu memanggil Ramachandra ayah dan membuat Ramachandra bahagia. Ramachandra berniat untuk memberitahu Yasoda namun saat itu bantu menolaknya karena dia tidak ingin memisahkan Yasoda dan si Nohar. yang telah dibesarkannya selama ini. Dan saat Yasoda datang semua rahasia itu ditutup rapat-rapat oleh mereka semua. Yasoda memeluk bantu dan mengucapkan rasa terima kasih kepada bantu karena menyelamatkan keponakannya. Hal itu kemudian membuat bantu terharu setelah sekian lama ini dia baru merasakan pelukan hangat dari ibu kandungnya. Untuk membalas kebaikan bantu Yasoda memberikan setengah dari perusahaannya kepada bantu. Awalnya bantu menolak karena bantu bukan orang yang tidak punya harta akan tetapi Yasoda terus memaksanya bantu agar mau menandatangani surat tersebut hingga membuat bantu tidak bisa menolak lagi. Yasoda kemudian meminta kepada Falmiki untuk mendidik Nohar seperti dia mendidik bantu agar kedepannya si Nohar bisa menjadi anak yang tangguh seperti bantu. Pada akhirnya si Nohar sekarang di rumah Falmiki yang sebenarnya adalah rumah orang tua kandungnya. Di rumah itu terlihat si Nohar sangat bahagia karena dia bisa bebas melakukan apapun yang ia suka. Namun berbeda dengan Falmiki ia terlihat sangat stres sendiri. Film ini diakhiri dengan bantu yang sekarang menikah dengan Amulia dan kini kehidupan bantu berubah drastis. Kini bantu hidup bahagia dengan kehidupan yang mewah dan harta berlimpah. Dan film pun selesai.